Intro Namaku Catriman Mungkin orang Jawa dapat memahami arti nama yang diberikan orang tuaku sesuai dengan keberadaanku Aku lahir dengan kedua tangan dan kaki yang tidak sempurna dibandingkan empat saudaraku yang lain Namun aku tidak menyesal dilahirkan demikian Aku tinggal di sebuah kubu kecil di perbukitan bersama kedua orang tuaku Di tempat inilah aku mengisi dan mensyukuri segala yang diberikan Tuhan kepadaku Terima kasih telah menonton Disinilah aku mandi setiap hari Di sebuah belik yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumahku Untung airnya tidak dalam sehingga aku bisa mandi menggunakan gayu Airnya cukup bening dan segar Aku menggunakan sabun yang sudah kusiapkan sebelumnya Aku membersihkan badanku sekenanya saja Bagiku sudah cukup bersih Terima kasih telah menonton Setelah mandi Setelah mandi aku berjalan merangkak pulang Menaiki bukit kecil melalui jalan setapak yang dibuat orang tuaku Memang tangan dan kakiku kotor lagi Tetapi tidak mengapa Yang penting badanku sudah terasa segar Aku mengenakan baju sendiri Aku mengenakan baju sendiri Dan kedua orang tuaku Awalnya sulit Tetapi lama-kelamaan menjadi biasa Ini tempat tidurku Disinilah aku beristirahat Terima kasih 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 Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, 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 jangan l ini ini Rosario ini sudah di-store kan yang lalu disini yang sisa ini buat contoh dan disini sudah sampai Papua seperti inilah yang memaniku setiap harinya aku membuatnya dari dan bekas kegiatanku lainnya adalah mencari kayu bakar ya hanya sekedar membantu kedua orangtuaku untuk menyalakan api di dapur walaupun tidak banyak yang kudapatkan tetapi bagi kedua orangtuaku sudah cukup selain itu aku juga mencari rumput di sekitar rumahku untuk beberapa ekor kambing peliharaanku untung kambingku sudah diurus sehingga aku tidak kesulitan untuk memilih rumput kesukaannya kerinduanku untuk bertemu Allah di gereja juga kerap mengusikku pernah aku berjalan menuju gereja Laverna yang jaraknya cukup jauh saat itu padang bulan belum memiliki gereja sendiri seperti sekarang dengan sekuat tenaga aku berjalan dengan keterbatasanku aku tidak putus asa walau jarak yang sangat jauh namun aku bisa bertemu Yesus Tuhan itu luar biasa bagiku banyak orang yang baik hati memberi perhatian mau mengantarkan aku pulang untuk menjadi orang katolik ternyata tidak mudah banyak tantangan yang harus aku hadapi dalam keluargaku aku menerima sakramen baptis yang terakhir dibandingkan saudara-saudaraku yang lebih dulu aku masih ingat waktu itu ada suster yang datang ke tempatku untuk mengajari bagaimana menjadi orang katolik yang baik lama waktu berjalan dan akhirnya aku diperkenankan menerima sakramen baptis dan sakramen komuni Tuhan Yesus siapakah aku ini sehingga engkau masih memperbolehkan berkarya walaupun kecil walau di mata orang aku berkekurangan tetapi aku percaya bahwa engkau memberikan kelebihan dibalik kekuranganku aku bersyukur atas segala yang engkau berikan padaku sehingga aku juga boleh menjadi biji matamu selamat menikmati selamat menikmati